Halo teman-teman semua kembali lagi bersama saya Fonsega Oke ini adalah episode pertama Fonsefrok Ya saya berharap program ini juga bertahan ya teman-teman Di episode kali ini kita akan ke salah satu kampung Kita akan sedang mengantar paket Ada salah satu donatur yang membelikan teman-teman Buat anak-anak di desa tersebut Sudah vakum satu bulan Tidak membuat video untuk channel ini Saya tidak maaf ya buat teman-teman Mungkin karena saya juga sedikit ada kesibukan Sehingga tidak memproduksi video-video buat teman-teman semua Nah kampungnya seperti apa kita akan langsung saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 bersama dan di siapa itu luar biasa kalau di Wotvo itu baru empat keluarga yang dapat dan ini benar ada juga Sumba etnik waktu terima bantuan ini kira-kira ada kontribusi dari masyarakat tidak misalnya ada kontribusi dari orang tua kamu bisa terima rumen kontribusi kayaknya kayak ada tambah uang tidak atau kerja sendiri atau ini kerja sendiri jadi pemerintah drop bahan yang penerima bantuan itu itu kerja sendiri mungkin dibantu dengan tetangga dan disini hampir semua ya hampir semua jadi tanah ini termasuk besar ya ini tanah yayasan yang kasih toh Mercy Mercy Yayasan Mercy Indonesia yang belikan tanah untuk masyarakat di sini rata-rata masyarakat ini adalah waktu bekas ekstimur timur ekstimur total tanah ini 10 hektare lebih ya 10 hektare di atas ini 10 hektare di bawah lagi 5 hektare Oh berarti 15 hektare besar sekali tanam jagung mau tanam ubi apalagi sudah ada mente di dalamnya itu sangat luar biasa sekali si kasih tanah ini kan secara cuma-cuma boleh dipakai sampai tuap sampai ini intinya sampai punya anak mempunyai cucu di sini jadi ini ya pokok yang penting tidak boleh dijual karena saya dulu juga bekerja di Mercy jadi tahulah sangat luar biasa sekali Mercy mau menolong ratusan warga disini belikan 15 sekitar 15 sekitar 15 sekitar itu sangat eh kerja katanya mau belakai dulu lagi lagi tapi sama saja lagi gaji gaji tidak untuk kan masih bayar kos lah cari kerja sendiri begitu masih bayar kos lah apalah makan minum segala macem gaji datang hanya makan minum saya tidak akan simpan apalagi barang ada dua lebih kamu mau ini ini bayar kos berapa kamu makan berapa belum mulai kita beli pakaian oke 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 kita sudah menyerahkan hadiah yang dibeli oleh satu donatur yang membelikan sepatu sama tas buat anak-anak di kampung sini di sini tuh ada ratusan anak-anak sekolah ya yang memang sebenarnya tuh sangat membutuhkan sekali sumbangsi ya karena seperti yang kalian dengar sendiri kalau mulai dari SD sampai SMA itu jarak sekolah mereka itu paling dekat itu 3 kilo apalagi SMP SMA itu bisa sampai 5-7 kilo ya teman-teman dan ya kalau teman-teman yang mau berlasi bisa juga lewat link kita bisa yang sudah terterah di tahap ini kita sedang menjalankan dan untuk menolong Angela dan 1500 anak yatim lainnya dan Jenny yang tadi kita wawancarai atau ngobrol itu dia tinggal sendiri bersama adiknya orang tuanya di Kalimantan semua dan untuk makan dan minum itu mereka berusaha masih masih ditopang sama kedua orang tua tapi ya nah target anak-anak yang kita mau bantu itu ya seperti mereka-mereka ini kita pengen sekali mereka juga bisa diperhatikan dan ya rata-rata masyarakat disini itu ya rumahnya sudah mendapat bantuan dari pemerintah ya rumah presiden itu sangat luar biasa lagi nah teman-teman sampai jumpa di episode sampai jumpa di episode berikutnya ya teman-teman kalau mau donasi ya saya ingetin lagi bisa ah donasi lewat link kita bisa yang sudah tertelah atau juga teman-teman bisa kemudian bisa donasi lewat rekening yang ada untuk dibantu ya hai 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 Terima kasih.